Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanopi dari Curat Bidan TV pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pneumonia pada anak tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curatbilan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri pneumonia menjadi salah satu penyakit pernafasan pada anak ini adalah kondisi ketika paru-paru anak mengalami infeksi atau peradangan infeksi ini diawali dengan mengganggu sistem pernafasan pada bagian atas yaitu pada hidung dan tenggorokan anak lalu infeksi tersebut akan berpindah menuju ke paru-paru yang kemudian menghambat pergerakan udara kondisi ini akan membuat anak semakin kesulitan untuk bernafas hal ini terjadi ketika kantung udara di paru-paru terisi dengan anak atau isi cairan lainnya maka dari itu oksigen pun akan sulit untuk mencapai aliran darah bagian besar pneumonia dapat ditangani hingga sembuh 1-2 minggu akan tetapi pneumonia yang disebabkan oleh virus umumnya membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama namun kondisi anak bisa saja lebih buruk apabila pneumonia ini dibarengi dengan keberadaan penyakit lain di dalam tubuh pneumonia umumnya terjadi pada bayi dan anak yang usianya di bawah 5 tahun kondisi ini bisa tergolong ringan atau serius dimulai dari demam batuk pada anak hingga kesulitan bernafas agak berbeda dengan pneumonia secara umum pneumonia pada anak dalam beberapa kasus tidak disertai dengan peningkatan nafas yang cepat namun tidak terdapat gejala atau tanda seperti masalah pernafasan gejala penyakit ini pada anak mungkin berbeda-beda tergantung pada penyebabnya apabila disebabkan oleh bakteri yang cenderung terjadi secara tiba-tiba berikut ada beberapa gejala pneumonia pada anak yang pertama demam yang kedua batuk kering atau berdahak yang ketiga muntah atau diare yang keempat adalah rasa nyeri pada bagian dada yang kelima nyeri pada perut yang keenam kehilangan nafsu makan dan kelelahan yang berujung pada penurunan aktivitas anak anda mungkin akan bertambah gejala seperti batuk yang semakin parah berikut ada beberapa gejala lain yang mungkin bisa saja terjadi yang pertama adalah berkeringat dan panas dingin yang kedua adalah kesulitan bernapas yang ketiga sakit kepala dan orang tua juga perlu memperhatikan apabila gejala pneumonia terdapat masalah kesehatan yang lainnya ada beberapa penyebab pneumonia pada anak seperti virus, bakteri, dan juga jamur namun sebagian besar kasus pneumonia umumnya disebabkan oleh adanya infeksi virus virus penyebab pneumonia sangatlah banyak misalnya rinopirus, respiratory sintikal virus atau RSV, dan virus influenza sedangkan bakteri yang menjadi penyebab umum yaitu bakteri pneumococcus, HIV, dan staphylococcus lalu bagaimana cara penyakit ini didiagnosis dokter akan membuat diagnosis pneumonia pada anak apabila sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk melihat riwayat kesehatan yang lengkap nah itulah tadi informasi mengenai pneumonia pada anak semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati